Tapi lucunya, Indomie tuh disini ada dua macem, guys. Cuma Milo di Indonesia sama di Malaysia agak beda, ya? Oduh, duh, duh. Hai, guys. Kembali kembali di channel saya, saya yang favorit Indogirl. Hari ini aku lagi ada di Malaysia, di Penang tempatnya, di Gurney, Paragon. Dan aku lagi sama teman aku, Ivy Fan. Mungkin beberapa dari kalian tau dia ya, dia punya YouTube channel sendiri, kan? Dan dulu dia aktif banget. Hahaha, lumayan berisik disini, guys. Sorry. Anyway, hari ini kita mau compare-compare harga barang di Malaysia dan di Indonesia. Bentar ya, guys. Nanti videonya ada copyright soalnya. Nanti dulu. Oke, guys. Aku bisa bilang kalau buat elektronik, Malaysia itu sedikit lebih murah. Bener nggak, Ivy? Iya. Ketika dikaitan elektronik, lebih murah di sini. HP, barang-barang elektronik, gadget. Iya nggak? Hmm. Mau lihat ke Samsung. Mau lihat ke Samsung? Cek! Boleh. Banding-banding harga. Banding-bandingin harga, oke. Lalu, HP generally bisa beda beberapa juta, guys. Kalau apalagi yang serisnya lebih tinggi ya. Lebih terasa lagi, harganya lebih beda. Iya. Jadi, kemarin saya ganti HP ya. Itu saya... Lama, merisik. Tadi sampai mana ya? Oh, beli HP baru? Ya, itu saya pengen beli HP baru, tapi karena terlalu mahal ya. Jadi, saya tahan sampai saya pulang ke Malaysia. Iya. Tapi cuma kalau mau pakai HP Malaysia di Indonesia, ya harus bayar cukannya dong. Iya. Jadi, kalau tinggal di Indonesia, udah nggak worth it lagi sih beli di luar negeri menurutku. Iya. Kena teksnya juga. Hmm. Have teks and the SIM card also have problem, right? Kecuali kalau TKI ya. Wah, kalau kalian kerja di Malaysia, kan lama di Malaysia kerja. Nah, bisa. Boleh. Iya, beli terus sampai mungkin pas kalian udah pulang ya. Iya. Nah, itu kan nggak mahal lagi gitu. Jadi, nggak kena teksnya. Hmm. Bener-bener. Udah turun harganya. Iya. 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 Atau, mending beli kamera dari kamera. Ah, kamera. Iya, bener. Lebih murah, guys, daripada di Indonesia. Kalau kamera, iPad, pokoknya yang nggak ada celular atau SIM-nya bisa beli di luar negeri, sih, guys. Laptop. Laptop juga bisa. Laptop. Oke, sekarang kita mau ke grocery store buat bandingin harga, makanan, dan produk. Produk bahan-bahan pangan, ya. Buat kalian supaya tahu. Ayo, kita pergi ke Jaya Grocery. Hehehehehehe. Oke, ini udah nyampe grocery store. Kita langsung aja masuk, ya, guys. Dan kita koper harga-harga barangnya. Oke. Oke, guys. Beli chestnut. Harganya satunya 5,50 ringgit. Oke, ini ada cherry, guys, imported. Oke. 99,90. 330 ribu. Coba kita cari yang lain. Blueberry. 125 gram. 11 ringgit 90 sen. 40 ribu. 41 ribu. Iya. Oke, guys. Brokoli. Brokoli import dari Australia, 20 ringgit 49 sen. Kita cari brokoli yang lokal, ya, guys. Ayo. Brokoli organik, 11 ringgit 29 sen. Kita cari yang lokal, guys. Ini yang organik. Sebentar, ya. Oh, let's talk about the bawang. Ini, kalau bawang di Malaysia agak gede-gede. Iya, bener. Yang, yang gede. Yang kayak gini. Gede juga. Jadi, pas sampai Indonesia, ya, itu bingung. Eh, bener, bingung. Kok bawangnya kecil. Iya, pas aku sampai Malaysia juga. Loh, kok bawangnya gede. Dan itu, dan itu bukan cuman size itu. Kemarin temen saya cerita, itu pas masak, ya, itu rasanya beda. Yang mana yang lebih enak? Nah, saya gatau soalnya bukan saya yang masak. Aku pernah sih masak pake bawang yang gede gini. Tapi, oke-oke aja sih. Mungkin aku gak terlalu picky, ya. Ini mungkin sebagai laut. Nah, ini adalah perasa. Tumis-tumis. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. I don't know, like, I don't cook. But that's what, like, we always, you know, the sardine. And then, we cook with the tomato sauce. And then, we put this. I see. Oke. Kita kasih tau harganya aja, ya. Bawang kecil. Telur Nutri Plus Classic Egg. Ini sepuluh biji. Ya, enam ringgit sepuluh sen. Oh, yang ini, 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 small type. Iya, small type. Opsi-opsi egg lainnya. Oke, satu loaf bread. Ini yang gede banget. Gede, empat ringgit. Gede, empat ringgit. Gede, empat ringgit. Ini yang, dua ringgit, 80 cents. Mungkin sekitar sepuluh ribu. Roti mirip-mirip harganya, guys. Kalau di Indonesia berapa? Hampir-hampir juga. 9 ribu, 10 ribu, 11 ribu. Hampir-hampir mirip. Cuma kita yang segede gini kayaknya jarang liat. Oh. Biasanya kecil. Kecil gitu. Iya, betul. Gak tau, mungkin orang Malaysia suka makan roti. Ya, kalau yang keluarga suka makan roti, ya itu beli yang ini. Bisa habisin, loh. Kalau keluarga saya nggak mampu. Lebih murah juga, guys. Makan roti terlalu. Oke, lanjut. Oh, yang ini bagus. Ini benar-benar bagus. Ini benar-benar bagus. Ini... Kalian harus beli satu. Ini berat, tapi... Saya pikir ibu bapa kamu akan suka. Ini seperti... Dia punya kisah. Kisah itu seperti asin. Ini benar-benar bagus. Chili in oil. Rp7.95 cent yang kecil. Oke, mari kita lihat instant noodle. Ini Shinramyun Nongshim. Rp14.90 cent. Di compare sendiri aja di local supermarket sekalian. Ini... Favorit. Semua orang. Salamnya. Rp23.90 cent. Temu Milo. Temu Milo. Oh my God, my favorite. Iya. Rp21.59 cent. Satu kilo. Cuma Milo di Indonesia sama di Malaysia agak beda ya? Gula. 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 Gula manis. Dan kurang perkat. Iya. Bener. Jadi temen aku ada yang suka borong Dilmati guys. Ini. Harganya disini tuh cuma Rp8.90 cent. Sedangkan di Jakarta aku lihat di superparket bisa kayak Rp50.000-Rp60.000. Astaga. Astaga. Itu hampir ambil sekali. Ya. Sekali lebih mahal. Iya. Jadi kayak bisa beli dua gitu. Makanya temen aku suka banget borong Dilmati ini. Katanya mamanya doyan. Borong, borong. Borong, borong. Ini kopi asli dari Malaysia guys. Rp17.20 cent. Mereknya Old Town. Kopi 3 in 1 gitu. Nah ini Nest Cafe. Harganya dari Rp14.000. Ada yang Rp13.000an. Rp13.60.000, Rp14.50.000 sama Rp16.000. Oke guys. Susu yang kayak gini. Satu liter. Harganya Rp8.50 cent. Ada yang Rp8.10 cent. Kalau di Indonesia kayaknya sekitar Rp20.000an gitu. Ya Rp25.000 sekitar segitulah. Ada yang Rp30.000. Tergantung. Ini mirip-mirip lah ya berarti. Fresh. Karena. Ya Hints. Hints. Karena gak ada pengawet. Tapi. Masalahnya gini. Gak ada pengawet. Terus. Walaupun belum sampai tanggal keadaan luasa. Kadang-kadang rusak. Jadi. Keluarga saya gak beli. Merit ini. Terlalu. Pure ya. Ya. Dan kan seharusnya gak ada pengawet. Harus. Sesuai ini juga ya. Oh. Ini. Yang sealnya. Belum. Buka. Itu udah. Rosak. Padahal belum sampai. Makanya. Itu kainnya. Berjudi gitu. Gak tahu. Kapan dapat yang bagus itu dia. Guys. Bitagen. Sama yakut di Malaysia lebih gede. Jauh banget sih. Jauh banget sih. Ya. Yakut. Ya. Gede. Itu saya sampai di Indonesia ya. Oh. Cilik-cilik. Cute-cute gitu. Lucu-lucu. Tapi harganya juga lebih mahal. Ya bener-bener. Yakut. Yang kayak gini. 5. Rp 4.50. Di Indonesia kan Rp 10.000 ya. Iya Rp 10.000. Lebih kurang Rp 9.000-10.000 gitu. Ini udah Rp 15.000. Ah. Ya. Sekitar Rp 15.000-16.000. Tapi ini lebih gede. Satunya itu berapa? I feel like buying pitagen and then we drink at a homestay. Oke. Ini lima satunya 80 mili guys. Kalau ini Indonesia berapa mili ya? Lebih kecil pokoknya. Oke guys. Untuk. Ini cheddar cheese. 150 gram. Harganya Rp 15.50. Sekitar gitu semua. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Mirip-mirip harganya. Ini brand yang agak. Merit yang mahal gitu. Harganya ada orang awang punya supermarket itu. Baru ada yang lebih murah ya. Iya. Ini supermarket Wong Suge. Jaya Grosser guys. Ini soalnya di mall. Jadi compare-nya sama supermarket di mall juga ya. Yang di Jakarta mungkin. Sunlight. Sunlight. Ini sangat menyenangkan. Indonesia ada sunlight. Sudah tentu. Oh oke. Berapa? Apa yang kamu gunakan? Sunlight. Tidak. Di Indonesia. Saya pikir sunlight juga. Tapi kamu tanya. Pak Ani lah. Aku gunakan yang ini. Iya. Aku juga gunakan yang ini. Hahaha. Oke. Sunlight Rp 7.20. Gak beda jauh ya. Sabun berarti. Oke. L'Oreal. 35 cm. 12. Isinya Rp 7.90. Yang isi Rp 32. Rp 14.20. Ini yang buat malem. Oke. Kira-kira segitulah. Yang buat siang. 22 cm. 30 biji. Rp 8.60. Oke guys. Kalau mineral water. Harganya juga cukup murah. 0,8 cent. Itu yang paling murah. Tapi ini kayak gak terlalu. Gak ada merek gitu. Ini merek asli dari Jayagrosser ya. Rp 80 cent. Jadi harga air disini murah ya. Fridzer. 1 liter. Rp 2.30. Yang gede. Oke. Oke guys. Kita di. Lorong terfavorit semua anak kos. Indomie. Rp 5.10. Ini isinya 5. Tapi lucunya. Indomie tuh disini ada 2 macam guys. Yang ini. Sama yang ini. Ini dodonya goreng. Tapi rasanya beda gak? Beda. Ini 5.10. Tapi di Indonesia tuh gak ada. Atau cuman gitu. Paket yang beda. Enggak. Rasanya beda. Bumbunya. Bumbunya beda. Oh ala. Yang punnya Indonesia yang putih. Yes. Oh. Yang ini sama yang itu. Agak beda. Yang ini tuh bumbunya pakai kayak bubuk gitu. Yang ini. Yang merah. Yang merah maron. Oh sebentar. Ini ini. Special sama perisa special. Ini apa? Perisa asli. Original perisa asli. Oh. Eh kok ini sedap lebih mahal. Biasanya mie sedap lebih murah kan. Mie sedap. Mie sedap. 5.95 cent. Di sana kan gak ada cintan mie. Gak ada Maggie. Mie sedap. Indomie sama apa lagi ya. Maggie. Ini yang disukain sama orang Malaysia. 8.95 cent. Nah. Mike Wally. It's delicious. Ini enak. Saya selalu beli. Saya bawa ke Indonesia. Terus. Saya masak. Dan saya beli itu. Apa ya. Ada bahan-bahan dari Super Indo. Ini kari putih. Oh. Itu yang kamu beli kepada saya. Ya. Oh my god. Saya mau beli ini di rumah. Ini enak guys. Delisius. Iya ini enak banget. Oke aku mau beli ini. Buat dibawa pulang. Yang yang kamu beli kepada saya. Ini atau ini? Ini kari. Oke. Oke. Aku beli ini guys. Oke guys. Minyak goreng. Ini. Aku beli di rumah. Kanola. Yang ini dibandingin lah ya. Ama natural. 3 kg 42.90 cent. Aku beli biasanya 5 liter. Yang kanola. Harganya mirip-mirip lah ya. Nah. Katanya Ivy. Ada minyak favorit di sini apa? Ini. Biasanya beli yang merek. Ini. Biasanya ya. Jangan tanya saya. Tapi keluarga saya. Teman saya semua. Pada beli ini. Oke. Merek knife. Saya gak masak. Jadi gak usah tadi. Oke. Aku hanya bisa beritahu kamu. 23.80 cent guys. Oke guys. Ini yang kita beli. Segitu aja. Tour. Di grocery store-nya. Dan di mall-nya guys. Kalau kalian ada pertanyaan lain. Atau ada barang yang pengen kalian tanyain. Harganya berapa. Boleh komentar di bawah ya guys. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini. Kalau kalian suka ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.